Oke sahabat Indonesia Camera kembali lagi di channel ini bersama saya lagi dan kali ini di tangan saya depan kalian ada kamera Nikon D90 ya Dan hari ini juga kita akan bersama-sama belajar tentang kamera ini Oke sebelum itu matilah kita melakukan kewajiban kita dulu yaitu intro Oke teman-teman sebelum kalian lanjut ke reviewnya yang pertama harus kalian lakukan yaitu cek kelengkapan kamera ini Oke yang pertama adalah baterai tempat baterai ada di bawah sebelah kanan Ini adalah tempat baterainya Kita ambil baterainya Nah baterainya seperti ini adalah baterai dari Nikon D90 Masukkan lagi Nah setelah itu kalian cek memorinya ya tempat memori ada di sebelah kanan Disini cara membukanya tinggal geser ke belakang Nah ini adalah memorinya Nah oke Jangan lupa untuk kalian yang menonton ini kalian tekan tombol subscribe atau di layar ya Dan jika kalian berminat menonton reviewnya langsung aja kalian tekan video yang ada di atas layar Oke kita next saja ke reviewnya Oke cara menyalakan kamera ini Yang pertama kalian terus tekan off nya ya tombol power ada disini Nah ini kalian geser ke kanan Nah bisa kalian lihat disini ada indikator Ini tandanya sudah menyala Kok mati lagi Nah ini sudah menyala Kan disini mati ya Jadi untuk Nikon ini karena emang agak unik Nah jadi ketika kalian biarkan agak lama otomatis tampilan di layar akan mati Tujuannya untuk mengimat baterai Oke Gimana cara menampilinnya Caranya kalian tinggal klik tombol info ada di bawah Tekan saja Dan langsung menyala Nah kebanyakan pengguna kamera baru atau orang yang baru menggunakan kamera akan menggunakan mode P Jadi P itu apa Jadi ketika kalian menggunakan mode P ini maka shutter speed dan juga aperturnya akan menyesuaikan dengan Apa ya objek kamera kalian Kalian lihat ya Nah jika kesini maka berubah Dan kesini lagi maka berubah Nah itu adalah mode P Oke langsung saja kita lanjut ke mode manual Cara mengganti mode ada disini Tinggal geser Sampai tulisan M Ini merupakan mode manual Nah bisa kalian lihat ada tulisan M Cara mengganti shutter speed Kalian tekan ini roda grid ini Nah jika ke kiri maka shutter speed semakin kecil Jika ke kanan maka semakin besar Untuk aperture bisa kalian ganti gunakan tombol ini Gerigi yang sini Nah bisa kalian lihat ya Nah maka aperture nya juga akan berubah Nah oke teman-teman bagaimana caranya untuk menghenti ISO Caranya mudah Kalian tekan tombol ini Nah maka otomatis ya Kalian lihat perbedaannya ya Jika saya tekan Nah maka tulisan-tulisan ini akan mati gitu Gak ada warna putihnya Ketika kalian menekan ini Langsung kalian tekan hit Nah kalian geser Gesernya menggunakan ini Nah Cara menambahnya Seperti ini ya Oke teman-teman Jika kalian mencari menu Menu ada disini Ini merupakan menu Jadi di menu ini kalian bisa cari berbagai macam pengaturan ya Contohnya ini Set picture control artinya efek Jadi kalian bisa mencari berbagai efek disini Kita coba salah satu Itu monochrome Monochrome ini hitam putih Nah Tamputih kan ya Kita coba yang lain Apa ya Mungkin Kita pakai natural aja ya Nah seperti ini Oke teman-teman Cara mengganti manual fokus Atau autofocus Ada di lensanya Nah Disini Disini adalah cara mengganti manual fokus dan autofocus Tinggal geser Ini manual fokus Jangan lihat Dan saya geser lagi Nah ini adalah autofocus Oke teman-teman Cara menyalakan flash Tombolnya ada disini Seperti kamera SLR lainnya Cukup ditekan Nah maka flash akan menyalakan Kita coba ya flashnya Nah Flashnya sudah kita coba Cara menghapus kalian tekan tombol ini ya Ada tulisan delete Tekan lagi Nah Seperti itu Nampilin foto ada disini Bisa kalian coba sendiri Seperti itu Oke Begini saja Review singkat dari kami Bila ada yang kurang jelas Sejak kalian tanyakan di komentar Jangan lupa Comment Like Dan subscribe Ya Terima kasih sudah menonton And see you on the next video I'll see you on your wicked ways Terima kasih telah menonton